bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli alai sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang berahmati Allah seperti yang kita ketahui sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu waktu utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam dan hukumnya adalah sunnah artinya jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala yang besar di mata Allah akan tetapi jika tidak dikerjakan pun kita tidak mendapatkan dosa selain sebagai ibadah tambahan supaya doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankan diantaranya adalah rezeki yang berlimpah keharmonisan rumah tangga ketentraman dalam hidup mampu menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita mengerjakan sholat tahajud yakni merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan riak dengan apa yang kita dapat dari Allah tanpa memperdulikan sekitar apabila seperti itu yang ada dalam benak kita semuanya itulah orang-orang yang ahli tahajud akan merugi di mata Allah sahabat beriman yang dirahmati Allah ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan sholat tahajud pada masa Rasulullah SAW ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim tak pernah absen melakukan sholat tahajud pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya Abu bin Hashim bertanya wahai hamba Allah siapakah engkau sambil tersenyum sosok itu berkata aku adalah malaikat utusan Allah mendengar jawaban tersebut Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah Abu bin Hashim lantas bertanya apa yang sedang kamu lakukan disini malaikat itu pun menjawab aku disuruh mencari hamba pecinta Allah melihat malaikat itu memegang kitab tebal Abu bin Hashim lalu bertanya wahai malaikat buku apakah yang kau bawa itu malaikat itu pun menjawab ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah mendengar jawaban malaikat Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada disitu maka ditanyalah malaikat itu wahai malaikat adakah namaku disitu Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus selalu mengerjakan sholat tahajud berdoa dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam dan masih banyak yang lainnya baiklah aku buka kata malaikat sambil membuka kitab besarnya setelah dibuka dan dicari ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi lalu dicarilah sekali lagi dan berkata betul namamu tidak ada di dalam buku ini mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah melihat hal tersebut malaikat itu pun berkata wahai Abu bin Hashim bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam tapi ketahuilah tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu karena kaget dengan jawaban malaikat Abu bin Hashim pun berkata apakah gerangan yang menjadi penyebabnya malaikat itu pun menjawab engkau memang bermunajat kepada Allah tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah mendengar jawaban tersebut hati Abu bin Hashim seperti disambar petir dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya semenjak kejadian itu dalam sholatnya Abu bin Hashim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya akan tetapi selain dari itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan sahabat beriman yang dirahmati Allah dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silatul rahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita akan tetapi ingatlah apabila Allah sudah mengabulkan doa kita sebaiknya kita juga tak lupa untuk menyisihkan sedikit dari harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan karena dengan menyadari hal tersebut rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur adalah akan ditambah nikmat kita dan dicukupkan segala kebutuhan kita semoga dari kisah ini kita bisa menjadi manusia yang selalu menjaga silatul rahmi dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati